Selain pencarian korban masih dilakukan, kondisi ratusan warga Banaran Ponorogo yang selamat dari musibah longsor masih mengungsi dan membutuhkan bantuan. Sebagai bentuk kepedulian, DPD Perindo Ponorogo dan Rescue Perindo Jatim memberi bantuan untuk para korban. Sebagai bentuk kepedulian kepada para pengungsi korban longsor di Banaran Kecamatan Pulung Ponorogo, Partai Perindo terus memberikan bantuan. Jika sebelumnya hanya bantuan makanan, kini juga dibantu untuk kebutuhan lain, diantaranya pakaian, sabun, selimut, dan kebutuhan lainnya. Bantuan dari DPP diberikan sejak hari pertama, diantaranya makanan dan logistik untuk pengungsi dan relawan pencari korban. DPD Rescue Ponorogo memberikan bantuan berupa logistik, yakni ada kelimut dan mie instan yang mungkin saat ini memang sangat dibutuhkan karena cuaca yang dingin serta bahan makanan yang pastinya sulit untuk didapat sehingga sebagai bentuk simpati kami, kami berikan logistik tersebut. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban para korban, rencananya bantuan akan terus diberikan selama masa darurat bencana diberlakukan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki memberitakan.